Berita utama kembali hadir dalam ulasan topik-topik terhangat dalam sepekan. Pertama, terkait kisah tragis poluan bakar suami karena kesal gaji diduga habis dipakai korban buat main judo online. Kemudian ada juga soal nasib tragis bos mobil rental yang tewas di kroyok warga saat berniat mengambil mobilnya sendiri. Hingga Anang Asyanti yang disoraki penonton di GBK dan kena hujat warganet lantaran bawakan lagu rindu ini alih-alih Indonesia Pusaka. Kita ke topik pertama, Saudara. Sabtu 8 Juni 2024, nasib tragis menimpa Bripturian Dwiwi Caksono, anggota Polores Jombang, Jawa Timur. Bripturian dibakar oleh istrinya Briptu Fadliya Tunikmah yang merupakan seorang poluan di Polores Kota Mojekerto. Peristiwa ini pun menghebohkan warga. Peristiwa nasib ini terjadi di rumah mereka, tepatnya di kompleks asrama polisi Kota Mojekerto, Saudara. Di sini pelaku dan korban tinggal bersama ketiga anak mereka. Kompleks asrama polisi ini menjadi saksi bisu, korban dibakar oleh istrinya. Korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Huso Dokota Mojekerto karena mengalami luka bakar hingga 96 persen. Saat tiba di rumah sakit, kondisi korban yang memprihatinkan membuatnya harus dirawat di ruang ICU. Peristiwa ini bermula saat pelaku mengecek ATM milik suaminya. Pelaku mendapati bahwa gaji ke-13 sebesar 2.800.000 rupiah di ATM suaminya sudah berkurang dan hanya tersisa 800.000 rupiah. Terduga pelaku pun langsung menghubungi suaminya untuk pulang dan mengklarifikasi tentang penggunaan uang gaji ke-13 itu. Namun sebelum korban sampai di rumah, pelaku sempat membeli bensin di botol plastik dan membawanya ke rumah. Bensin tersebut sempat difoto dan dikirim ke korban. Sesampainya korban di rumah, keduanya kemudian mengobrol dan meminta asisten rumah tangga mereka membawa ketiga anaknya bermain di luar. Tak lama kemudian, keduanya pun terlibat cekcok. Tangan kiri korban diborgol oleh pelaku di garasi. Pelaku kemudian menyiram korban dengan bensin. Pelaku lantas membakar tisu sambil meminta korban melihat. Ironisnya, api tersebut menyambar dan membakar tubuh korban. Korban langsung berteriak minta tolong. Seorang saksi masuk ke garasi dan langsung memadamkan api. Saksi kemudian mendatangkan ambulans dan membawa korban ke rumah sakit. Setelah berjuang selama 24 jam, Minggu, 9 Juni siang, Brip Turian Dwiwi Caksono pun meninggal dunia. Usai menjalani pemulasaran, jenazah Brip Turian dibawa ke rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang untuk disemayamkan. Keluarga serta rekan korban berada di rumah sakit untuk mengantar jenazah korban ke rumah duka. Lalu mengapa pelaku ini tega membakar suaminya sendiri? Kepada penyidik, pelaku mengaku tega membakar suaminya karena emosi. Lantaran sang suami kerap menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Namun aksinya membakar suaminya ini sangat disesali oleh pelaku. Bahkan pelaku sempat meminta maaf atas ulahnya ini kepada korban saat di rumah sakit. Brip Turian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Polisi akhirnya menetapkan Briptu Fadliatu Nikmah sebagai tersangka kasus KDRT yang berujung meninggalnya korban. Briptu Fadliatu Nikmah dijerat pasal tentang KDRT dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka kini dapat pendampingan psikolog karena masih trauma. Kita beralih ke topik kedua, sodara itu tentang nasib tragis yang dialami oleh seorang bos rental mobil asal Jakarta. Yang jadi sasaran amukan masa. Padahal saat itu ia hendak mengambil mobilnya yang terparkir depan rumah warga di Pati Jawa Tengah. Mobil yang ia cari beberapa bulan belakangan. Namun saat hendak mengambil mobil rental miliknya, korban Burhanis malah diteriaki maling hingga diamuk masa. Peristiwa nahas itu terjadi 6 Juni lalu, sodara, di desa Sumberekso, kecamatan Sukolilo. Berbekal kunci cadangan, Burhanis dan tiga rekannya berusaha mengambil mobil rental miliknya yang terparkir di salah satu rumah warga. Namun warga mengamuk lantaran menduga mereka adalah maling mobil dan mengeroyoki. Para korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Tetapi nyawa Burhanis tidak tertolong. Selain menganiaya Burhanis dan kawan-kawannya, warga juga merusak dan membakar mobil yang dibawa keempat korban dari Jakarta. Total, polisi sudah menetapkan 10 tersangka dalam kasus tewasnya bos rental mobil. 6 orang di antaranya baru ditangkap pada malam 15 Juni dan dini hari 16 Juni saat mereka akan kembali ke rumah setelah sempat bersembunyi di dalam hutan. Masing-masing tersangka menjalankan peran yang berbeda. Mulai dari mengejar, menghadang, hingga mengambil alih mobil dan menganiaya korban. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang. Sang bos rental mobil sebetulnya sempat membuat laporan polisi soal kehilangan mobil ke Polores Jakarta Timur 21 Februari lalu. Korban mencari mobilnya yang disewa oleh pelanggannya RP. RP kembali menyewa mobil korban selama 2 bulan pada November 2023. Namun Burhanis tidak bisa menghubungi RP saat ingin menanyakan kepastian kelanjutan sewa-menyewa. Padahal RP baru membayar sewa 1 bulan. Korban kemudian memeriksa GPS di mobil rentalnya. Korban mendapati mobil telah disewakan kembali oleh RP di Banten. Korban juga mendapati mobilnya telah berganti plat nomor dan dipegang oleh orang lain. Mobil tersebut juga pernah melintas hingga ke wilayah Sumatera. Penyidik sendiri telah meminta korban untuk terus berkoordinasi soal keberadaan mobil. Meski telah melaporkan kehilangan mobil ke polisi, pada 6 Juni lalu, Burhanis akhirnya memilih untuk mengambil mobil rental yang ia temukan di Pati. Sehingga terjadilah peristiwa naas itu. Untuk RP sendiri kami baru layangkan satu kali undangan klarifikasi. Namun sesuai dengan alamat yang diberikan oleh korban ke kami, sedangkan sumasi saja tidak diterima oleh si RP, kita punya surat juga tidak ditanggapi diterima oleh RP itu sendiri. Kasus pengeroyokan bos rental mobil di Pati ini banyak menuai komentar dari warganet. Sejumlah warganet mengungkapkan deretan iklan jual beli mobil dan motor di kawasan Pati yang diduga tidak memiliki kelengkapan surat atau STNK only mereka menyebutnya. Seakan-akan ini adalah hal yang lazim. Lalu apa iya, Pati jadi kawasan zona hitam atau yang ditakuti oleh para pelaku bisnis rental mobil? Penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro pun menegaskan, kawasan Sukolilo, TKP pengeroyokan bos rental mobil di Pati bukan kampung bandit. Di mana di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit, tentunya kondisi ini kita suka ikut prehatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja. Dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga jangan sampai masalah-masalah itu terjadi lagi pada kemudian hari. Nah kita beralih ke sorotan ketiga di berita utama, saudara tentang pasangan musisi Anak Hermansyah dan Asyanti yang bikin geger seisi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 11 Juni lalu. Lantunan lagu Anak Asyanti yang biasanya menghibur masyarakat malah dicibir saat tampil usai laga Timnas versus Filipina. Supporter Timnas protes karena lagu Tanah Airku tak kunjung dinyanyikan usai Timnas menang lawan Filipina. Lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud yang dibawakan musisi Sal Priyadi bergema di Stadion Gelora Bung Karno usai laga pertandingan Indonesia melawan Irak 6 Juni lalu. Meski saat itu Timnas Indonesia tumbang saat melawan Irak, supporter dan para pemain Timnas tetap kompak bernyanyi bersama untuk membangkitkan kembali semangat para pemain. Ini sudah menjadi tradisi setiap Timnas usai bertanding. Namun situasi berbeda terjadi, seusai squad Garuda berhasil mengalahkan Filipina 11 Juni lalu. Ketika pemain Timnas dan pelatih sudah bersiap berkumpul di tengah lapangan dengan membentuk lingkaran, Anang dan Asyanti sebagai pengisi acara tampil bukan dengan lagu Tanah Airku, melainkan lagu Kebiar-Kebiar dan Rindu Ini. Alih-alih mendapat sambutan, penampilan musisi Anang dan istrinya Asyanti justru mendapat sorakan dari penonton seisi GBK. Mereka protes dan kecewa, karena lagu Tanah Airku yang sudah jadi tradisi, tak kunjung dinyanyikan. Apalagi squad Garuda saat itu berhasil meraih kemenangan atas Filipina. Mendengar sorakan dan situasi yang tak kondusif, alhasil Anang pun tak menyelesaikan penampilannya. Begitu Anang berhenti, para supporter dan tim Nas menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama untuk mengobati kekecewaan. Karena menuai protes dari penonton, Anang Hermansyah pun meminta maaf dan mengklarifikasi melalui akun Instagramnya. Anang dan Asyanti mengaku dirinya diundang menjadi pengisi acara untuk menyanyikan beberapa lagu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara dari PSSI. Anang mengaku salah karena tak memahami kultur dan tradisi selebrasi usai tim Nas bertanding. Lalu terkait masalah pemilihan lagu, Anang menyebut jika sesuai kesepakatan dengan pengelenggara, Anang dibebaskan untuk menyanyikan dua lagu, yakni satu lagu kebangsaan dan satu lagu milik pribadi. Untuk lagu kebangsaan, Anang memilih menyanyikan lagu kebiar-kebiar. Sementara lagu pribadi, Anang memilih lagu rindu ini karena dirasa lagu ini memiliki tempo yang upbeat. Kita diundang di tanggal 11, tapi diminta untuk mensupport di tanggal 11. Dan memang-murni kita tidak ada, ibaratnya kayak profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu nggak ada. Murni kita memang hanya mensupport tim Nas Indonesia. Nah, memang salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi-selebrasi kalau misalnya menang itu harus gimana. Kita berharapnya memang harusnya digerifkan kalau misalnya menang itu gimana. Jadi kita hanya menikuti ya apa yang memang diarahkan. Lewat Instagramnya, Anang juga mengklarifikasi jika inisiatif untuk menghentikan penampilan adalah berasal dari dirinya, bukan dari panitia. Anang saat itu meminta berhenti pada panitia karena merasa penampilan ini tidak sesuai dengan momentum dan suasana yang tidak kondusif. Sementara, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo bilang ada kesalahpahaman sehingga lagu yang dibawakan tidak sesuai dengan suasana euforia setelah Indonesia mengalahkan Filipina. Ini adalah sebuah inisiasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam rangka mendorong asisi entertainmentnya. Jadi nanti, sebenarnya awalnya kan bagus lagu kebangsaan. Mungkin nanti kita akan meminta ke depan konsepnya tetap sama, mungkin tapi pemilihan dari lagunya yang nuansanya sesuai dengan kondisi. Anang Asyanti ini merupakan salah satu artis nasional yang saya rasa juga sangat digemari masyarakat Indonesia dan lagu-lagunya juga sangat baik. Mungkin kemarin sedikit miss karena tiba-tiba lagunya romansa, tapi kita lagi menang. Demikian topik-topik terhangat dalam sepekan kemarin. Nantikan ulasan topik terhangat dalam sepekan berikutnya. Dan kami masih akan kembali dengan informasi tersulut emosi saat ditagih utang. Seorang nasabah di Bangkalan Jawa Timur nekat menyerang seorang penagih utang dengan senjata tajam. Pelaku dan korban bahkan terlibat duel hingga harus dilerai warga. Kambuh bikin ada sesak, kerut melintir. Untung sekarang ada SMA diformulasi oleh Sido Muncul dengan Banner Banner.